Satu sekolah dasar di kota Parepare, Sulawesi Selatan, terpaksa harus ditutup sementara. Menyusul adanya 4 siswa dikabarkan terpapar COVID-19 selengkapnya untuk Anda. Aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 46 Kecamatan Bacu Kiki, Barat Kota Parepare terpaksa harus dihentikan sementara. Hal itu dilakukan menyusul adanya siswa sebanyak 4 orang dari sekolah tersebut terpapar COVID-19 dan saat ini menjalani isolasi mandiri. Penutupan itu dilakukan selama 10 hari ke depan. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, Arifuddin Idris, mengatakan pihaknya telah melakukan tracking terhadap siswa yang pernah kontak erat dengan salah satu siswa yang terpapar COVID-19. Dari hasil itu ditemukan 4 siswa positif COVID-19. Jadi saya sampaikan bahwa kondisi pari-pari saat ini terkait COVID-19 sudah masuk ke terkumpulasi. Ada anak siswa yang sudah positif. Jadi SD Negeri 46 itu ternyata sudah 4 yang siswanya terkumpulasi. Ini secara kologis, ibu dari anak yang positif di pertamanya yang ditemukan ini adalah seorang perawat yang telah menangani suspek COVID-19. Lalu anaknya ini positif, lalu ke sekolah. Dan setelah diketahui oleh positif, kami berdasarkan dengan Dinas Kesehatan, segala melakukan tracing terhadap siswa yang berinteraksi dengan yang bersangkutan. Ternyata ditemukan 3 orang yang positif. Sehingga saya melaporkan ke Pak Seda Gemara sekaligus Sekretaris Sargas COVID-19 kota untuk mengambil kebijakan dan sepakati bahwa sekaligus terkumpulasi ditutup dulu kurang lebih 10 hari melihat perkembangan. Kemudian ada SD Darul Puran, itu sudah 4 hari, guru dan siswanya satu orang, dan guru satu orang. Kita lakukan tracing lagi, tapi semua negatif, sehingga sekolah tersebut tetap berlanjut karena tidak ada tambahan. Tetap, hanya memang kebijakan kami bahwa yang melakukan PTM adalah wajib, siswa yang sudah dipaksin. Adanya siswa yang terpapar COVID-19, menambah daftar sebaran kasus COVID-19 di kota Parepare. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, pertanggal 10 Februari jumlah kasus sebanyak 36 kasus. Saat ini satu orang siswa SD masih menjalani isolasi di ruang khusus RSUD Andi Makasau Parepare, dari kota Parepare Sulawesi Selatan, TP Pare. Terima kasih telah menonton!